Adik kecil, tidak banyak tempat yang bisa dikunjungi di puncak Yunju. Aku akan mengajakmu jalan-jalan di dekat sini, tapi aku tahu tempat yang sangat menyenangkan. Aku akan mengajakmu melihatnya nanti. Adik kecil, apakah kota Yanshing besar? Apakah sebesar ibu kota? Adik kecil, Suan Zijun adalah seorang yang banyak bicara. Ningki adalah orang yang melakukan banyak tugas sekaligus. Sambil menjawab pertanyaannya, dia mendekati beberapa hal yang menurutnya memiliki aura. Nilai aura plus 10. Nilai aura plus 28. Nilai aura plus 39. Nilai aura plus 40. Setelah berkeliling, butuh waktu sekitar satu jam. Kecuali kamar tidur para murid perempuan itu, Ningki tidak bisa pergi ke semua bangunan lain di puncak Yunju. Hasilnya juga jelas. Nilai auranya saat ini telah melampaui 8 ribu, dan tidak jauh dari angka 10 ribu. Jika tidak ada kecelakaan, ia dapat mencapai puncak tahap pembentukan fondasi dengan nilai aura 2 ribu lainnya. Adik kecil, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kakak senior dan kakak senior kedua tidak tahu. Suan Zijun menarik Ningki menjauh. Ningki tersenyum. Kakak kesembilan, aku agak lelah. Aku akan kembali beristirahat. Ningki berbalik dan pergi. Namun, setelah beberapa langkah, dia melihat Suan Zijun tidak mengejarnya, dan tidak ada gerakan. Dia pun berhenti dan berbalik. Dia melihat Suan Zijun menatapnya. Air mata mengalir di matanya, dan mulutnya mengerucut seolah-olah dia menahan air matanya. Kakak senior kesembilan, di mana tempat yang baru saja kamu sebutkan? Ningki mendesah tak berdaya dalam hatinya, berjalan ke Suan Zijun dan bertanya. Air mata Suan Zijun tiba-tiba berubah menjadi tawa, dan bahkan setetes ingus pun keluar. Dia segera menyekah hidungnya dengan punggung tangannya, lalu menarik Ningki menjauh. Tidak terlalu jauh, ikuti saja aku. Setengah jam kemudian, Ningki dan Suan Zijun berdiri di atas batu besar yang curam. Melihat ke bawah dari sini, itu adalah jurang yang tak berdasar. Tempat yang dikatakan Suan Zijun berada di bawah batu besar ini. Adik kecil, aku akan menjatuhkanmu, tetapi kamu harus berhati-hati. Jika kamu jatuh, kamu akan mati. Kata Suan Zijun. Jika itu anak berusia lima tahun lagi, dia mungkin benar-benar mati. Ningki menggelengkan kepalanya diam-diam. Sepertinya karena Suan Zijun adalah yang termuda di puncak Yunju, tidak ada yang bermain dengannya, jadi dia tampak kesepian. Terlebih lagi, karena dia berasal dari Istana Pangeran, dia sama sekali tidak mengerti beberapa hal. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ningki tidak memiliki keterampilan bela diri apapun. Sepuluh menit kemudian. Mereka berdua akhirnya tiba di dasar batu besar itu. Dunianya benar-benar berbeda. Jika mereka melihat ke bawah dari atas batu besar itu, mereka tidak akan bisa melihat petunjuk apapun. Namun, ketika mereka melihat ke bawah, mereka akan menemukan bahwa tempat ini telah runtuh dan berubah menjadi panggung besar. Batu besar di atas kebetulan menghalangi tempat ini. Ada berbagai macam bunga dan tanaman tak dikenal tumbuh di dinding-dinding batu, seolah-olah itu adalah surga. Melihat ekspresi terkejut di mata Ningki, Suan Zijun tersenyum bangga, bagaimana? Aku menemukan tempat ini pada tahun kedua aku datang ke puncak rumah awan. Kakak senior tertua dan yang lainnya sudah lama tinggal di sini, tetapi mereka belum menemukan tempat ini. Kakak senior ke-9 sungguh hebat. Ningki menganggup pelan, lalu matanya bergerak. Ada pohon hijau tua kecil tak jauh dari sana. Pohon ini tidak terlalu tinggi, mungkin hanya sekitar 10 kaki tingginya. Namun, pohon kecil ini dipenuhi buah berwarna merah terang, dan ada aroma obat samar yang tercium darinya. Namun, saat aroma obat ini mencapai tebing di luar, aromanya akan hilang. Jika seseorang tidak datang ke sini, mereka tidak akan bisa menciumnya. Bau buah vermilion sedikit berbeda dari buah vermilion di alam Yin Agung. Namun, jika digunakan untuk alkimia, efeknya pasti sama, kan? Ningki menunjuk ke pohon hijau tua kecil yang tidak jauh dari sana. Kaka kesembilan, buah apa yang dihasilkan pohon ini? Apakah kamu pernah memakannya sebelumnya? Suan Zijun buru-buru melambaikan tangannya, buah ini tidak bisa dimakan. Terakhir kali aku memakannya, aku tidur selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari itu, kakak senior tidak dapat menemukanku, dan aku dipukuli dengan parah. Tidur selama 3 hari 3 malam. Mata Ningki bergerak, dan dia tersenyum. Apakah kakak senior tertua tahu bahwa kamu baru tertidur setelah memakan buah itu? Tentu saja tidak. Aku tidak bermaksud memberitahu mereka tentang tempat ini, tetapi kau adalah adikku yang masih kecil, dan ini pertama kalinya kau di sini. Aku bersedia berbagi tempat ini denganmu. Nanti kalau sudah selesai latihan, kita bisa main ke sini lagi, ya? Suan Zijun menatap Ningki, dengan tatapan penuh harap di matanya. Tentu. Ningki mengangguk, kakak senior ke sembilan, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah kamu memakan buah itu? Aneh. Aku juga tidak. Namun beberapa hari setelah aku bangun, aku berhasil. Kata Suan Zijun. Kalau begitu, buah ini mungkin bisa meningkatkan kultifasinya. Kakak senior ke sembilan harus memetiknya kembali. Kata Ningki. Itu dapat meningkatkan kultifasi seseorang. Tapi aku belum pernah melihat buah seperti ini di bidang pengobatan. Wajah Suan Zijun menunjukkan sedikit kebingungan. Ada ribuan ramuan ajaib di dunia ini. Tidak peduli seberapa hebatnya kakak senior ke sembilan, mustahil baginya untuk melihat semuanya. Ningki tersenyum. Apa yang dikatakan adik laki-lakiku cukup masuk akal? Suan Zijun memperlihatkan ekspresi berpikir, lalu dia meminta Ningki untuk memainkan permainan kamu kejar dan aku lari. Saya. Ningki membuka mulutnya, melihat air mata di mata Suan Zijun, dan dia berkompromi. Dua jam kemudian. Suan Zijun terbaring di tanah dengan keringat bercucuran, menatap langit, adik kecil, itu arah ibu kota. Mengapa kita tidak bisa melihat ibu kota dari tempat yang begitu tinggi? Aku tidak tahu. Ningki menggelengkan kepalanya dan juga melihat kekejauhan. Tanpa disadari, dia telah berada di sini selama lima tahun, dan hal-hal di Yin Agung tampaknya berangsur-angsur kabur dan memudar. Ini mungkin semacam sekuel setelah reinkarnasi. Tasbih Buddha melindungi ingatannya, tetapi tampaknya ada semacam aturan di dunia ini yang mencoba menghapus ingatannya di krit Yin. Perasaan ini, sejak ia maju ke tahap akhir pendirian fondasi, menjadi semakin jelas. Bagaimanapun, aku tidak bisa melupakan. Ningki berdiri dan melirik Suan Zijun, kakak senior ke-9, sudah hampir waktunya bagi kita untuk kembali. Dia dapat melihat bahwa Suan Zijun pasti rindu kampung halaman. Baiklah, kami akan mengambil beberapa buah kembali, tetapi kamu harus merahasiakannya. Jangan bilang kamu mengambilnya di sini, katakan saja kami yang mengambilnya, mengerti. Kata Suan Zijun. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua membawa pulang total 10 buah, dan buah di pohon hijau tiba-tiba berkurang hampir setengahnya. Dalam perjalanan pulang, seorang wanita berusia 20-an tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Matanya sedikit berwibawa dan bersemangat saat dia melihat buah-buahan di tangan mereka. Setelah Suan Zijun melihat wanita ini, ada kilatan ketakutan yang jelas di matanya, dan dia berbisik, kakak senior Wu. Adik, buah apa yang kamu pegang itu? Berikan aku satu untuk dicoba. Yang satunya lagi berkata sambil tersenyum, tapi bukan senyum. Namong ditelah memberitahu Ningki bahwa selain 9 murid pribadi, ada 40 murid sekte luar di puncak Yunju, semuanya adalah wanita, yang bertanggung jawab untuk menangani beberapa hal lain-lain. Wanita di depannya jelas-jelas adalah murid sekte luar, tetapi sikap Suan Zijun terhadapnya sangat mencurigakan. Ini yang kami peroleh di perjalanan, dan kami akan membawanya ke kakak senior D dan yang lainnya untuk dicoba. Ningki berbicara mewakili Suan Zijun. Siapa kamu? 4302 Saudari Wu, saudara muda adalah murid Ning Manchen kota Yanxing. Dia baru saja memasuki sekte pengembangan besar kita. Suan Zijun berbisik. Oh. Ekspresi saudari Wu sedikit berubah, apakah dia diterima sebagai murid langsung oleh Penatua Kisun? Itu tidak benar, Penatua Kisun tidak pernah menerima murid laki-laki, bagaimana dia bisa melanggar aturan? Kakak senior Wu, adik muda masih murid sekte luar. Karena usianya yang masih muda dan karena dia pertama kali bertemu guru ketika dia datang ke sekte, guru mengizinkan adik muda untuk tinggal di puncak rumah awan kami. Kata Suan Zijun. Murid luar. Wajah suster Wu tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa jijik yang tak terlihat. Dia kemudian mengabaikan Ningki dan tersenyum pada Suan Zijun, Saudari Junior, buah di tanganmu sangat harum. Bisakah kamu memberikan satu untuk dicicipi oleh suster senior? Tidak, tidak, buah-buahan ini hanya cukup untuk kakak senior dan yang lainnya. Suan Zijun tanpa sadar mundur selangkah dan bersembunyi di belakang Ningki. Dia menatap Saudari Wu dengan sedikit ketakutan di matanya. Ningki tidak tahu mengapa Suan Zijun, sebagai murid langsung Kisun, begitu takut pada pihak lain. Namun, pihak lain pasti telah mencium aroma buah itu dan tahu bahwa itu adalah buah roh. Dia ingin memanfaatkan usianya untuk mendapatkan satu, atau semuanya. Keserakahan di mata pihak lain hampir tidak bisa disembunyikan. Adik Junior, kamu tidak boleh membiarkan kakak senior dan yang lainnya memakan buah-buahan ini. Beberapa bulan yang lalu, seorang murid luar puncak salin memakan buah dan diracuni hingga meninggal. Suster Wu berkata dengan ekspresi berwibawa. Kami telah memakan buah ini, buah ini tidak beracun. Ningki berkata dengan ringan. Apa hubungannya denganmu kalau aku bicara dengan Suster Junior? Kamu hanyalah murid luar yang baru saja memasuki sekte perkembangan besar. Beraninya kamu menyelap pembicaraan kita. Saudari Wu langsung menatap Ningki dengan ekspresi galak. Ningki akhirnya mengerti mengapa Suan Zijun takut padanya. Ungkapan ini, anak manapun pasti takut. Sayangnya, Ningki adalah monster tua yang memakai kulit anak-anak. Dia tidak akan tertipu oleh trik ini. Ningki menarik Suan Zijun mengelilingi wanita itu dan berjalan menuju aula utama. Kakak senior Wu sangat marah. Berhenti di situ. Ningki menoleh untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, ingat, kamu juga murid sekte luar. Karena bakatmu yang buruk, kamu belum mencapai apapun dalam hidupmu. Kamu sudah berusia 20-an, tetapi kamu masih berada di tingkat ke-6 alam tubuh fisik. Jangan mencoba menakut-nakuti kami hanya karena kamu lebih tua dari kami. Jika aku terlalu takut, aku akan melaporkan masalah ini kepada tetua Kisun. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, jika kamu ingin memakan buahnya, silakan petik sendiri. Merebut buah dari tangan anak kecil. Apakah mukamu dimakan anjing? Anda, beraninya kau? Saudari Wu sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia melotot ke arah Ningki. Ekspresinya membuat Suan Zijun kembali ketakutan. Namun setelah ketakutan itu, dia diam-diam melirik Ningki. Dia berpikir, adik kecil sangat berani. Jika itu dia, dia tidak akan berani berbicara seperti ini di depan saudari Wu. Mengapa tidak? Sepertinya kamu biasanya melakukan hal semacam ini terlalu sering, tetapi Penatua Kisun tidak menyadarinya, membiarkanmu lolos begitu saja. Jika Penatua Kisun tahu sifat aslimu, apakah menurutmu dia akan mematahkan kakimu dan menendangmu keluar dari gerbang pengembangan besar? Ningki tersenyum tipis. Bocah kecil ini. Mata Suster Wu berkilat kaget. Dia tidak mengerti bagaimana seorang anak berusia 5 atau 6 tahun bisa begitu tenang di depannya dan bahkan tahu bagaimana mengancamnya. Silakan saja katakan padanya. Aku pergi ke puncak Yunju saat aku berusia 10 tahun dan tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun. Mari kita lihat apakah Tetua Kisun mempercayaimu atau aku. Jangan lupa, kamu hanyalah murid luar yang baru saja memasuki gerbang pengembangan agung. Jika kamu mencoba menimbulkan masalah pada hari pertama, lidahmu akan dipotong dan kamu akan dikeluarkan dari gerbang pengembangan agung. Suster Wu mencibir. Apakah menurutmu ini neraka tarik lidah? Potong lidahku. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lakukan saja pekerjaanmu dan jangan pikirkan hal-hal lain. Jika aku tahu kau berani menindas kakak ke-9 lagi, aku akan membuatmu memohon kematian. Dalam sekejap, niat membunuh yang dahsyat terpancar dari tubuh Ningki langsung menyelimuti kakak senior Wu. Suan Zijun tidak merasakan apapun, dia hanya menyadari bahwa setelah kakak senior Wu mendengar kata-kata Ningki, wajahnya berubah seperti salju. Ayo pergi, kakak ke-9. Ningki tersenyum dan menarik Suan Zijun menjauh. Ketika mereka berdua sudah jauh, saudari Wu akhirnya pulih dari perasaan jatuh ke dalam gudang es. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia benar-benar takut pada seorang anak. Murid luar, selama kamu menjadi murid luar, kamu akan ditahan olehku. Saudari Wu mencibir dalam hatinya. Wajah ini, apapun yang terjadi, dia akan mendapatkannya kembali. Adik kecil, bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata itu di depan kakak Wu? Suan Zijun menatap Ningki dengan kagum. Bukankah seharusnya aku mengatakan kata-kata itu? Ningki tersenyum. Tidak, bukan berarti aku tidak seharusnya mengatakannya, tapi aku tidak mengerti. Apakah kamu tidak takut pada kakak Wu? Saya ingat hari pertama saya datang ke puncak Yunju, saya bermimpi tentang saudari Wu di malam hari. Saya sangat takut sehingga saya tidak bisa tidur malam itu. kata Suan Zijun. Kakak ke-9, mengapa kamu takut padanya pada hari pertama kamu datang ke puncak Yunju? Apa yang dia lakukan padamu? Ningki mengerutkan kening. Suan Zijun tidak terlalu tua, sekitar 8 tahun, jadi ketika dia pertama kali datang ke sini, dia seharusnya seusia dengan Ningki. Saat itu, ayahku mengirim seseorang untuk mengantarku ke puncak Yunju, dan aku menangis. Guru meminta saudari Wu untuk menjagaku, dan kemudian dia bercerita banyak kepadaku, mengatakan bahwa ada monster di puncak Yunju, dan jika aku terus menangis, dia akan memberiku makanan untuk monster itu. Mata Suan Zijun berkilat karena sedikit ngeri. Tidak ada monster di puncak Yunju. Ningki tersenyum. Tidak, memang ada, saudari Wu tidak berbohong padaku. Sejak hari itu, saat aku tidur, aku selalu melihat bayangan di depan jendelaku. Butuh waktu setahun penuh sebelum aku menghilang. Saudari Wu berkata bahwa dia membantuku mengusir monster-monster itu, dan dia berpesan agar aku mendengarkannya di masa mendatang. Suan Zijun merendahkan suaranya. Orang dewasa menakuti anak kecil selama setahun. Ningki berbalik dan melirik ke belakangnya, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Saudari Wu ini mungkin tidak seimbang secara psikologis di puncak Yunju, dan dia telah menjadi orang mesum. Suan Zijun tidak dapat mengubah pikirannya dalam waktu singkat, jadi Ningki tidak membahas topik ini terlalu lama. Keduanya segera menemukan Nangong Di. Kakak perempuan tertua, ini buah-buahan yang kami petik di jalan. Jumlahnya tepat 10 buah, satu untuk kita masing-masing. Cobalah dulu, rasanya sangat lesat. Suan Zijun mengeluarkan buah itu seolah-olah itu adalah harta karun. Hah. Awalnya Nangong Di menganggapnya lucu, tetapi kemudian dia tidak bisa tertawa lagi, karena dia bisa merasakan kiroh pada buah itu. Itu seharusnya buah roh, tetapi belum pernah ada buah roh seperti ini di puncak Yunju. Adik kelas 9, dari mana kamu mendapatkan buah ini? 4.303 Buah ini aku petik di jalan, Suan Zijun merasa bersalah dan tanpa sadar melirik Ningki. Benar-benar, ini seperti buah roh. Aku bahkan bisa memetik buah roh di jalan. Kenapa kakak senior tidak pernah menemukan hal yang bagus seperti itu setelah sekian kali perjalanan? Nangong ditampak curiga lalu menatap Ningki, adik muda, kamu baru saja bergabung dengan gerbang pengembangan besar. Aku yakin kamu tidak berani berbohong. Dari mana kamu mendapatkan buah ini? Jantung Suan Zijun berdebar kencang. Kemudian, dia mendengar Ningki berkata, kakak senior, kami memetik buah ini di jalan. View gelombang, Suan Zijun menghela napas lega dan mengedipkan mata ke arah Ningki. Nangong ditidak punya pilihan selain percaya bahwa mereka mengambilnya di jalan. Jenis buah roh ini tidak diketahui. Kita tidak bisa memakannya sembarangan. Aku akan pergi ke Gunung Salin dan bertanya kepada Tetua Sen. Kemudian, Nangong dipergi membawa buah itu. Adik, terima kasih karena tidak mengkhianatiku sekarang. Suan Zijun melangkah maju dan memegang tangan Ningki dengan sedikit rasa terima kasih. Ningki tersenyum dan tidak banyak bicara. Tak lama kemudian, Nangong dikembali dengan ekspresi terkejut. Ia memberitahu mereka berdua bahwa buah itu diidentifikasi sebagai buah merah terang dan sudah cukup matang. Memakan satu dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga lima tahun. Lima tahun budidaya. Tidak heran aku mencapai alam tubuh Fana tingkat keempat begitu cepat terakhir kali. Suan Zijun tiba-tiba mengerti. Nangong dimemanggil Leng Yue dan kemudian memanggil adik-adik junior lainnya satu per satu. Akhirnya, masing-masing dari mereka memakan buah vermilion dan tidur selama tiga hari tiga malam. Ningki juga mendapatkan satu, tetapi Nangong diberkata bahwa dia tidak pernah berlatih seni bela diri dan tidak bisa memakannya. Jadi, dia memberikan satu miliknya kepada Ningki untuk disimpan. Tiga hari kemudian. Kultivasi semua orang meningkat. Leng Yue terkejut dan merasa kulitnya tampak lebih cantik. Dia terus bertanya kepada Suan Zijun di mana dia mengambil buah merah terang. Dia juga ingin mengambil beberapa. Selama waktu ini, kakak senior Wu sesekali akan muncul. Setiap kali, dia akan menatap Ningki dengan tatapan dingin. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Selama bulan ini, Ningki pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk meninggalkan gunung, tetapi dia mengetahui beberapa informasi tentang sekte di balik gerbang pengembangan besar dari Nangong di dan yang lainnya. Pendiri sekte pembangunan besar berasal dari Gunung King Yun. Sejak saat itu, sekte pembangunan besar menjadi perwakilan Gunung King Yun di dunia persilatan. Mereka bertanggung jawab mengelola sebagian bisnis mereka dan akan mengirim sejumlah emas murni ke Gunung King Yun setiap tahun. Ini agak mirip dengan pavilion banyak harta karun, tetapi pavilion banyak harta karun jelas dimintai biaya perlindungan, sementara gerbang pembangunan besar memiliki hubungan kerjasama dengan Gunung King Yun. Meskipun tidak sepenuhnya setara, gerbang King Yun tidak akan pernah terlalu kuat. Setiap tahun, emas murni akan bertambah dan berkurang, dan mereka tidak pernah meminta. Satu bulan kemudian, Kisun kembali ke puncak rumah awan, tetapi dia terluka. Begitu dia kembali, dia mengasingkan diri dan menunggu selama sebulan lagi sebelum keluar. Setelah dia keluar, dia mewariskan seperangkat metode kultivasi kepada Ningki. Metode kultivasi ini mungkin lebih tinggi dari yang diwariskan di Ning Mansion, tetapi itu tetap saja metode kultivasi dunia fana. Ningki tentu saja tidak akan mengolahnya. Yang diinginkannya adalah energi spiritual. Sekarang, ia kekurangan satu atau dua ribu untuk mengumpulkan sepuluh ribu. Ia harus mampu maju ke pencapaian besar alam pembentukan fondasi. Setelah itu, ia akan menjadi alam besar berikutnya. Adik laki-laki, adik laki-laki, guru memintaku untuk memanggil kalian. Suatu hari, Suan Zijun bergegas berlari menghampiri. Penatua Kisun sedang mencariku. Ningki mendorong pintu hingga terbuka dan berkata sambil tersenyum tipis. Guru berkata untuk melihat sampai tingkat mana kamu telah mengolah teknik pengembangan Ki. Suan Zijun menarik Ningki dan berlari. Kakak senior, aku punya harapan besar padamu. Kau pasti sudah berhasil mencapai level pertama, kan? Asal kamu punya level pertama, kamu pasti tidak akan diusir dari gunung. Ningki tersenyum. Dengan kemampuannya, sangat mudah untuk meniru aura tingkat pertama teknik pengembangan Ki. Kisun baru berada di tahap akhir alam pernapasan embryonik. Selama Ningki tidak mau, dia tidak dapat mendeteksi kultifasi Ningki yang sebenarnya. Tahap akhir dari alam pendirian fondasi dan tahap akhir dari alam pernapasan embryonik setidaknya berjarak sangat jauh. Keduanya segera tiba di aula utama. Kisun sudah menunggu di sana, begitu pula nangongdi. Ada juga kakak senior Wu, yang saat ini dengan penuh perhatian menuangkan teh untuk Kisun. Ketika dia melihat Ningki, sedikit rasa dingin yang sulit dideteksi melintas di matanya. Ning Suan, apakah kamu telah berlatih teknik pengembangan Ki selama ini? Kamu tidak bermalas-malasan, kan? Kisun bertanya terus terang. Saya selalu berkultifasi. Ningki mengangguk. Dia sudah melakukan persiapan. Aura di tubuhnya telah mencapai tingkat pertama dari alam tubuh fisik. Ini juga merupakan tingkat yang dapat dicapai pada tingkat pertama teknik pengembangan Ki. Namun, Kisun tidak bergerak untuk mendeteksi kultifasinya. Sebaliknya, dia melemparkan Leontine Giok ke Ningki. Ambillah dan salurkan energimu supaya aku dapat melihatnya. Kata Kisun. Ningki tertegun. Ia segera mengambil Leontine Giok dan mengalirkan energinya. Tidak ada gerakan. Sekilas kekecewaan terpancar di mata Kisun. Ekspresi Namongdi dan Swan Zijun juga sedikit berubah. Di sisi lain, kakak senior Wu tersenyum. Tatapan matanya ke arah Ningki menjadi semakin kejam. Jadi kau sampah. Setelah sekian lama, kau masih belum bisa mengolah teknik pengembangan Ki tingkat pertama. Tetua Kisun tidak akan menghargaimu sama sekali. Selama kau tetap di puncak Yunju, lihat bagaimana aku menghadapimu. Kakak senior Wu berpikir dalam hati. Meskipun bakat bela dirimu tidak bagus, kamu masih bisa berkultifasi di puncak Yunju karena hubungan lama antara Ning Mansion dan gerbang pengembangan besar. Kisun mengambil Liontin Giok itu dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berniat untuk memeriksa kultifasi Ningki secara pribadi. Liontin Giok itu khusus digunakan untuk mendeteksi kemajuan teknik pengembangan Ki. Setiap tetua gerbang pengembangan agung pasti memilikinya. Dibandingkan dengan deteksi energi vital secara langsung, menggunakannya lebih mudah dan sederhana. Selain itu, tidak ada risiko. Lagi pula, ketika energi vital memasuki tubuh, jika tidak dikontrol dengan benar, itu dapat melukai meridian orang lain. Saudara muda Ning Suan, jangan berkecil hati. Aku yakin kamu bisa mengolah teknik pengembangan Ki tingkat pertama. Namun di menyemangati Ningki, ketika kamu berkultifasi ke tingkat pertama, aku akan memberimu buah merah itu. Dengan begitu, kamu akan segera mencapai tingkat kedua. Semoga beruntung. Dia menepuk bahu Ningki dan berbalik untuk pergi. Buah merah. Mendengar ini, kebencian di hati kakak senior Wu semakin dalam. Dia menatap Ningki seolah ingin memakannya. Jika bukan karena Ningki, dia pasti sudah mengambil buah itu dari Suan Zijun. Bahkan jika dia hanya membutuhkan sedikit, selama dia memakannya, kultifasinya bisa menembus lagi. Pada saat itu, bahkan jika Nangongdi dan yang lainnya datang untuk menanyainya, dia bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Berdasarkan pemahamannya tentang Ki Sun dan Nangongdi, tidak akan terjadi apa-apa. Namun karena Ningki, dia tidak mendapatkan buah itu. Sekarang, buah terakhir ada di tangan Nangongdi. Dia tidak punya kesempatan sama sekali. Adik kecil, kakak senior benar. Jangan berkecil hati. Suan Zijun juga menghiburnya. Kakak senior Wu terkeke seolah berbicara pada dirinya sendiri. Akhir-akhir ini, jumlah hantu dan monster di puncak Yunju semakin bertambah. Aku tidak tahu siapa yang akan mereka cari di malam hari. Wajah Suan Zijun menunjukkan sedikit ketakutan. Ningki menatap kakak senior Wu dan tersenyum. Ku dengar hantu suka mencari orang jahat. He he, begitukah? Kakak senior Wu mencibir dan berbalik untuk pergi. Adik kecil, aku takut. Suan Zijun berbisik. Jangan takut, tidak akan ada hantu. Ningki tersenyum tipis. Setelah malam tiba, sosok itu diam-diam mendekati kediaman Ningki. Ningki tampaknya menyadarinya. Dia tersenyum dan mengeluarkan tungku glasir tujuh warna dan meletakkannya di atas meja. Jaga tamu itu untukku. Ya, 4304. Wu Lingshan berdiri di luar pintu. Setelah memastikan bahwa Ningki telah tertidur, senyum dingin terpancar di matanya. Dia mendorong pintu dengan lembut hingga terbuka. Dia mengenakan pakaian putih dan wajahnya diolesi pemerah pipi. Pemandangan yang mengerikan. Langkah kakinya sangat ringan saat dia perlahan mendekati tempat tidur. Ketika dia melihat Ningki tertidur lelap, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hatinya. Setan kecil, mulai hari ini, kamu akan mulai mengompol. Tepat saat Wu Lingshan hendak menggunakan metode yang telah diputuskannya sebelumnya, matanya tertarik pada kuali glasir pelangi di atas meja yang bersinar terang di bawah sinar bulan. Eh, ini, mata Wu Lingshan tiba-tiba berbinar. Dia cepat-cepat melangkah maju dan meraih kuali glasir pelangi. Dia belum pernah melihat benda seindah ini. Ada beberapa permata yang bertatahkan di atasnya. Sekali lihat, dia tahu benda itu tak ternilai harganya. Keserakahan telah membutakan pikirannya. Dia tidak pernah memikirkan mengapa ada benda berharga seperti itu di kamar tidur Ningki. Tepat saat telapak tangannya hendak menyentuh kuali glasir pelangi, telapak tangan seputih salju perlahan mencengkeram pergelangan tangannya. Kis, Wu Lingshan tanpa sadar menghirup udara dingin. Tubuhnya menjadi sangat kaku. Ada seseorang di kamar Ningki larut malam seperti ini. Dan telapak tangan orang ini, mengapa begitu dingin? Siapakah orangnya? Dengan ragu, Wu Lingshan mendongak. Pandangan ini hampir membuatnya pingsan di tempat. Dia melihat makhluk dengan wajah dan taring hijau, berdarah dari ketujuh lubangnya. Makhluk itu menatapnya. Ukurannya dua kali lipat ukuran orang biasa. Matanya benar-benar hitam dan sangat mengerikan. Kau, kau, Wu Lingshan tidak bisa berkata apa-apa. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi mendapati tubuhnya menjadi sangat kaku, seolah-olah itu di luar kendalinya. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Perasaan ini seakan-akan seluruh tubuhnya bukan miliknya lagi. Emosi yang mengerikan, bagaikan banjir, menenggelamkannya dalam sekejap. Bau busuk memenuhi ruangan. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bangkit dari tempat tidur. Biarkan dia keluar. Jangan mengotori kamarku. Iya. Yang King cepat-cepat mengangguk. Dia? Bagaimana mungkin dia? Dia bukan manusia. Dia jelas bukan manusia. Setelah melihat pemandangan ini, rasa takut dalam hati Wu Lingshan bertambah banyak saat dia menatap Ningki dengan mata penuh kengerian. Segalanya sudah sangat jelas. Monster di depannya ini mematuhi perintah orang yang baru saja memasuki gerbang pengembangan besar dan tampak seperti baru berusia lima atau enam tahun. Dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan monster mengerikan itu terus menyatu ke dalam tubuhnya. Wu Lingshan langsung merasakan sesak nafas. Seolah-olah dia akan mati. Hari berikutnya. Ceritan tiba-tiba datang dari luar kamar Ningki, diikuti oleh suara langkah kaki. Senior Wu. Ini? Ini, Senior Wu. Ada apa dengan kakak Senior Wu? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia terlihat sangat menakutkan. Dia tidak mungkin menemui sesuatu yang najis, kan? Ki, turun. Kisun sedikit mengernyit, tatapannya menatap Wu Lingshan yang berlutut di depannya dengan tenang. Ningki, Namongdi, dan yang lainnya berdiri di samping. Selain Ningki, Namongdi, Leng Yue, dan Suan Zijun semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Selain Ningki, Namongdi, Namongdi, dan yang lainnya berdiri di samping. Namongdi, Leng Yue, dan Suan Zijun semuanya memiliki ekspresi aneh. Kali ini, hantu itu benar-benar menyiksa Wu Lingshan hingga seperti itu. Sungguh mengerikan. Katakan padaku, apa yang terjadi tadi malam? Kenapa kau jadi seperti ini? Kisun berkata dengan ringan. Wu Lingshan mengangkat kepalanya. Riasan di wajahnya sudah rusak, dan ada bau busuk yang tak terkendali di tubuhnya. Dia ingin menjelaskan semuanya, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia pergi ke kamar Ningki, jadi dia segera menelan kata-kata yang akan keluar dari tenggorokannya. Eh Elder, aku juga tidak tahu. Aku terbangun dalam kondisi seperti ini. Mungkinkah, ada sesuatu yang najis di puncak Kluhaus? Wajah Wu Lingshan tampak masam. Ketika dia melihat Ningki berdiri tidak jauh darinya, jejak kengerian melintas di kedalaman matanya. Sesuatu yang najis. Namongdi dan Leng Yue saling memandang dan tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah Suan Zijun katakan kepada mereka beberapa tahun yang lalu. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka segera menatap Suan Zijun. Kakak senior tertua, kakak senior kedua, aku sudah mengatakan bahwa ada sesuatu yang najis di puncak Yunju, tetapi kalian tidak mempercayaiku. Wu Lingshan mengerutkan bibirnya. Keduanya menampakkan ekspresi canggung. Puncak Yunju adalah tempat yang indah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang najis? Kisun sedikit mengernyit. Jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan, atau kamu akan dihukum sesuai aturan sekte. Ya, 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 Wu Lingshan tidak berani membantah. Ingat, dibalik gerbang pembangunan besar adalah gunung King Yun. Kita ditakdirkan dengan gerbang abadi. Tentu saja, semua kejahatan akan ditolak. Kisun mendengus dingin, lalu menatap Wu Lingshan dari atas ke bawah, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Pergi mandi, dan jangan lakukan itu lagi. Setelah itu, Kisun bangkit dan pergi. Wu Lingshan buru-buru bangkit dan meninggalkan Aula Utama dengan kepala tertunduk. Ketika dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendonga menatap Ningki, hanya untuk melihat Ningki menatapnya sambil tersenyum. Dia menghirup udara dingin dan segera mempercepat langkahnya, melarikan diri dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apakah Wu Lingshan sakit? Leng Yue merenung. Masalah ini pada dasarnya tidak terselesaikan, tetapi pada hari-hari berikutnya, Wu Lingshan tidak pernah muncul di hadapan Ningki lagi. Dia bahkan tidak berani mengganggu Suan Zijun lagi. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, rajin dan berbakti. Ningki menemukan kesempatan untuk membiarkan Nangong di membawanya menuruni puncak Yunju dan berkeliling di gerbang pengembangan besar. Akhirnya, tiga bulan setelah tiba di gerbang pengembangan besar, ia mengumpulkan 10 ribu nilai energi spiritual. Pada panel atribut, tanda plus di belakang tahap akhir pendirian fondasi kembali berwarna, yang membuktikan bahwa Ningki akhirnya dapat maju ke puncak alam pendirian fondasi. Namun, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah bahwa untuk mencapai puncak alam pendirian yayasan mungkin memerlukan lebih dari tujuh hari pengasingan. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Pada hari yang sama, sebuah kesempatan datang kepadanya. Ola utama. Seorang lelaki tua di alam pernapasan embryonik tersenyum dan mengobrol dengan Kisun, sementara Suan Zijun dan Ningki diam-diam melihat keluar. Adik kecil, Tuan Tua Zao adalah tamu di Istana Pangeran Dingin. Dia pasti ada di sini untuk membawaku kembali ke ibu kota. Dia seharusnya menghadiri pesta ulang tahun nenekku. Suan Zijun tampak gembira. Ia telah lama merindukan rumah, dan kini keinginannya akhirnya dapat terpenuhi. Ningki mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, saat berikutnya, Suan Zijun menarik Ningki dan berbisik. Adik kecil, jika aku kembali ke ibu kota, kamu tidak akan punya teman. Sama seperti aku dulu, sangat kesepian. Bagaimana kalau aku mengajakmu kembali bersamaku? Penatua Kisun tidak akan setuju. Mata Ningki bergerak sedikit. Asalkan Tuan Tua Zao setuju, katakan saja pada Tuan, Tuan tidak akan keberatan. Semakin banyak Suan Zijun berkata, semakin bersemangat dia jadinya. 4.305 Tuan Tua Zao, sudah setahun sejak terakhir kali kita bertemu. Di aula utama, Kisun menunjukkan senyum tipis. Tuan Tua Zao menganggup dan berkata sambil tersenyum, sudah hampir setahun. Kali ini, aku datang karena Ibu Suri merindukanmu, jadi pangeran kejam memerintahkanku untuk membawamu kembali ke ibu kota. Tepat pada waktunya untuk menghadiri pesta ulang tahun Ibu Suri. Awalnya, sebagai guru Zijun, saya juga harus pergi. Namun, kali ini, masalah Sekte Suan Gui telah membuat gerbang pengembangan besar kita sangat cemas. Saya yakin Pena Tua Zao dapat mengerti. Kata Kisun. Pena Tua Zao menunjukkan ekspresi berwibawa dan menganggup. Saya tahu satu atau dua hal tentang Sekte Hantu Misterius. Berkat Sekte Pembangunan Besar yang berpatroli di Jianghu, Jianghu tidak menjadi kacau. Kisun tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum Tuan Tua Zao bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini, Suan Zijun berlari ke aula utama dan membungkuk kepada Kisun sebelum berkata kepada Tuan Tua Zao, Pendeta Zao, saya ingin membawa adik muda kembali ke ibu kota untuk melihatnya. Apakah tidak apa-apa? Adik kecil. Aku pikir tidak ada murid laki-laki di puncak Yunju, Tuan Tua Zao menatap Kisun dengan heran. Beberapa waktu lalu, aku menerima murid luar dari Ning Mansion kota Yangking. Saat ini dia sedang berkultivasi di puncak Kluhaus. Kata Kisun. Kemudian, dia melirik Suan Zijun. Apakah kamu akan membawa Ning Suan ke ibu kota? Guru, aku ingin adik muda menjadi temanku. Suan Zijun menjulurkan lidahnya, merasa sedikit bersalah. Jika itu nyaman, aku tidak akan menghentikanmu. Kisun mengangguk sedikit. Selama kurun waktu ini, dia pada dasarnya telah memastikan bahwa Ning Ki tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri. Tentu saja, dia tidak akan menerimanya sebagai murid langsung. Jika Suan Zijun ingin membawanya ke ibu kota, tidak apa-apa jika dia menjadi teman perjalanan. Dalam hal keamanan, dia yakin bahwa dengan Tuan Tua Zao, seorang praktisi kuat di alam pernafasan embryonik, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Jun Su muda, pangeran yang bersikap tegas hanya berkata. Tuan Tua Zao ragu sejenak, tetapi ketika dia melihat ekspresi memohon di wajah Suan Zijun, dia segera mengubah topik pembicaraan dan mengangguk sedikit. Baiklah. Besar. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Tetua Zao yang terhormat. Suan Zijun melompat ke girangan. Ning Ki tidak membawa barang bawaan apapun, hanya beberapa potong pakaian. Bersama Suan Zijun, mereka mengikuti yang mulia Zao menuruni gunung. Namun, puncak Yun He telah mengatur agar dua orang murid perempuan dari sekte luar menemani mereka. Satu bertanggung jawab untuk mengurus Suan Zijun, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengurus Ning Ki. Meskipun Ning Ki adalah murid luar, dia masih muda dan memiliki hubungan dengan Ning Man Shen, jadi dia secara alami menerima beberapa perlakuan istimewa. Di dalam kereta besar, Suan Zijun membuka tirai dan menatap pemandangan di luar jendela dengan penuh semangat. Tuan Tua Zao duduk sambil tersenyum, sesekali melihat ke arah Suan Zijun, dan sesekali melihat ke arah Ning Ki. Melihat Ning Ki tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tenang, dan dia sama sekali tidak terlihat bersemangat. Hal ini membuat Tuan Tua Zao semakin penasaran. Namun yang membuatnya merasa aneh adalah Wu Ling Shan, murid luar yang ikut bersama mereka ke ibu kota, tampak takut akan sesuatu. Dia bersembunyi di sudut kereta dengan kepala tertunduk dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mengapa Tua Qisun mengatur agar aku mengikuti mereka? Hati Wu Ling Shan hancur. Dia bahkan tidak berani menatap Ning Ki. Dia hanya berani melirik sekilas dari sudut matanya untuk melihat apakah Ning Ki sedang menatapnya. Murid perempuan lainnya jauh lebih baik, usianya sekitar 20 tahun, tetapi dia juga sedikit bersemangat. Tidak mudah bagi murid luar sekte pembangunan agung untuk pergi keluar, belum lagi mereka akan pergi ke ibu kota, tempat paling makmur di negara Suan. Adik kecil, saat kita sampai di ibu kota, aku akan mentraktirmu manisan buah. Kamu tahu manisan buah? Apakah ada di kota Yanshing? Suan Zijun mengalihkan pandangan dari jendela dan kemudian berceloteh dengan penuh semangat. Ning Ki tersenyum. Kakak ke sembilan, ada manisan buah di kota Yanshing. Aku pernah memakannya sebelumnya. Haha, kalau begitu manisan buah di kota Yanshing pasti tidak seenak yang ada di ibu kota. Suan Zijun tertawa. Pada saat ini, Tuan Tua Zhao, yang telah melihat Ning Ki, tiba-tiba tertawa. Saya mendengar bahwa ada dua orang dengan akar spiritual di kota Yanshing yang bergabung dengan Istana Ungu Murni. Ya, Ning Ki mengangguk pelan. Mereka dari Ning Mansion. Oh, Ning Mansionmu. Tuan Tua Zhao mengangguk sedikit. Awalnya, dia pikir tidak baik bagi Ning Ki untuk duduk di kereta yang sama dengan Suan Zijun. Sekarang setelah seseorang dari Ning Mansion bergabung dengan Sekte Abadi, identitas Ning Ki secara alami tidak dapat dianggap sebagai murid luar dari Sekte Pembangunan Besar. Istana Ungu Murni, jadi seseorang dari Sekte Abadi berasal dari Sekte Abadi. Wu Ling Shan tiba-tiba mendongat dan menatap Ning Ki. Matanya penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Dia akhirnya tahu mengapa Ning Ki begitu menakutkan. Hantu yang ditemuinya sebelumnya pasti semacam metode dari Sekte Abadi. Semacam metode jimat. Namamu Ning Suan, kan? Saya lihat Anda tampaknya tidak bersemangat sama sekali untuk pergi ke ibu kota. Tuan Tua Zhao tertawa lagi. Tidakkah kamu menantikannya? Adikku sangat menantikannya. Suan Zijun berkata dengan cepat. Tentu saja saya menantikannya. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Dia tampak baru berusia lima atau enam tahun, tetapi dia sangat tenang. Ning Mansion memiliki gaya kekeluargaan yang baik. Mungkin kita bisa merekrutnya untuk Frigate Prince Mansion. Mata Tuan Tua Zhao bergerak sedikit. Seseorang dari Ning Mansion telah bergabung dengan Sekte Abadi. Meskipun dia tidak akan memiliki prestasi apapun dalam waktu singkat, mungkin butuh 30 atau 50 tahun sebelum Ning Mansion dapat mengandalkan Sekte Abadi untuk memperkuat dirinya. Meski begitu, Ning Mansion masih layak untuk direkrut. Saat aku kembali, aku akan bertanya kepada Pangeran Dingin. Secara kebetulan, istana Ning baru saja bergabung dengan Sekte Abadi dan membutuhkan banyak penggarap emas murni untuk berkultivasi. Jika Pangeran Dingin membantu kita sekarang, kita akan memiliki dua orang lagi dari Sekte Abadi untuk mendukung kita di masa mendatang. Memikirkan hal ini, Tuan Tua Zhao tersenyum tipis. Tim kereta mereka tidak banyak. Kecuali seorang kusir, kali ini Tuan Tua Zhao tidak membawa orang lain. Oleh karena itu, kecepatan keretanya sangat cepat. Pada dasarnya, mereka dapat mencapai ibu kota dalam satu atau dua hari. Lagi pula, jarak antara kedua tempat itu hanya sekitar 200 mil. Dua jam kemudian, kereta itu tiba-tiba berhenti. Tuan Tua Zhao sedikit mengernyit, apa yang terjadi? Zhao, Tuan Zhao, ini Sekte Suan Gui, sang kusir di luar tergagap. Sekte Suan Gui. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan Suan Zijun tahu betapa kuatnya Sekte Suan Gui. Bagaimana mungkin mereka bisa bertemu orang-orang dari Sekte Suan Gui kali ini? Tuan Tua Zhao segera membuka tirai dan melirik keluar. Kemudian, wajahnya berubah muram. Pihak lain tidak hanya lewat. Pada saat ini, mereka menghalangi jalan. Ada sekitar delapan atau sembilan orang. Di antara delapan atau sembilan orang ini, sebenarnya ada satu yang memancarkan aura yang mirip dengannya. Ini berarti bahwa pihak lain setidaknya berada di tahap awal alam pernapasan embryonik. Beberapa orang lainnya juga merupakan yang terbaik di alam tubuh fisik. Pada saat ini, sekelompok seniman bela diri dari Sekte Suan Gui menatap mereka dengan sedikit ejekan. Kalian datang dari arah gerbang pengembangan besar. Apakah kalian seniman bela diri dari gerbang pengembangan besar? Pemimpin Sekte Suan Gui di alam pernapasan embryonik berkata perlahan. 4.306 Tuan Tua Zhao berkata dengan suara berat, rumah pangeran dingin, Zhao Kuo. Tetua Sekte Hantu Suan mana yang ada di sini? Prajurit alam pernapasan embryonik harus berada pada level tetua. Rumah pangeran dingin. Para prajurit Sekte Suan Gou tercengang. Mereka saling memandang dengan heran. Hati Zhao Kuo hancur saat melihat ini. Nama saya Liu Jiuyin. Apakah Anda pernah mendengar nama saya, Tuan Zhao? Kata pendekar terkemuka dari alam pernapasan embryonik sambil tersenyum. Liu Jiuyin yang meratap dan melolong. Sialan, bagaimana mungkin itu dia? Wajah Zhao Kuo menjadi gelap. Sepertinya kau pernah mendengar namaku. Kalau begitu kau juga tahu metodeku. Bagaimana kalau begini? Bekerja samalah dengan kami dan aku akan membiarkanmu hidup. Liu Jiuyin tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Zhao Kuo berkata dengan suara yang dalam. Suan Zijun, putri bungsu pangeran dingin, sedang duduk di kereta. Jika sesuatu terjadi pada Suan Zijun, bagaimana dia bisa kembali ke rumah pangeran dingin? Kudengar ulang tahun permaisuri janda akan segera tiba. Karena kamu adalah anggota istana Tuan Pangeran, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk membawa beberapa murid Sekte Hantu Suan untuk menghadiri pesta ulang tahun, kan? Liu Jiuyin tersenyum. Kau ingin menyelinap ke pesta ulang tahun permaisuri-permaisuri? Zhao Kuo sedikit terkejut. Tangannya yang lain menekan punggungnya, memberi isyarat kepada Ningki dan yang lainnya untuk tidak bersuara. Ini adalah pil hantu mistis. Selama kamu meminumnya, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jika kamu bekerja sama dengan Sekte Hantu Mistis, dengan kultifasimu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi seorang penatua. Liu Jiuyin tersenyum dan mengeluarkan ramuan. Sebelum Zhao Kuo sempat berbicara, suara mara Suan Zijun datang dari kereta. Beraninya kalian, orang-orang iblis, menyelinap ke pesta ulang tahun nenek. Ini wilayah negara Suan, Sekte Pembangunan Besar tidak jauh dari sini. Jika kalian tidak segera pergi, kalian semua akan mati di sini. Oh tidak. Wajah Zhao Kuo berubah. Nenek. Hahaha, aku tak menyangka ada anggota keluarga kerajaan negeri Suan yang duduk di kereta itu. Liu Jiuyin tidak dapat menahan tawa, lalu dia memberi isyarat kepada bawahannya, dan mereka pun perlahan-lahan mengepung kereta itu. Namun, segera setelah itu, sebuah bekas tinju tiba-tiba muncul, dan dengan suara ledakan, tinju itu menghantam Liu Jiuyin dan yang lainnya. Dalam sekejap, Liu Jiuyin dan bawahannya, yang tadinya yakin akan kemenangan, semuanya berubah menjadi gumpalan abu putih, berserakan di tanah. Mendesis, kuda itu tampak ketakutan, dan tiba-tiba mengangkat kakinya. Melihat hal ini, sang kusir buru-buru mencoba menenangkannya, tetapi masih ada sedikit rasa takut di wajahnya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa para ahli dari Sekte Hantu Misterius hancur menjadi debu dalam sekejap? Zhao Kuo juga sama terkejutnya. Ia baru sadar setelah tujuh atau delapan kali tarikan napas. Ia buru-buru melihat sekeliling dan bertanya, apakah seorang ahli dari Sekte Abadi menyelamatkan kita? Tidak ada respon. Setelah beberapa saat, Zhao Kuo berkata kepada kusir, cepatlah, kita harus kembali ke ibu kota sesegera mungkin. Sekte Hantu Misterius mungkin sedang merencanakan sesuatu yang menentang keluarga kerajaan. Iya-iya-iya. Sang kusir buru-buru menganggup dan mulai melaju. Kemudian, Zhao Kuo kembali ke kereta. Suan Zijun bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Zhao, apakah aku menakuti orang-orang dari Sekte Hantu Misterius? Zhao Kuo terdiam beberapa saat, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Baru saja, seorang ahli membantu kita dan membunuh semua orang dari Sekte Hantu Misterius, tetapi ahli ini tampaknya tidak ingin menunjukkan dirinya. Setelah jeda, Zhao Kuo berkata kepada Suan Zijun dengan sungguh-sungguh, Putri Muda, kau tidak bisa bersuara tadi. Jika Sekte Hantu Misterius tahu identitasmu, tanpa bantuan seorang ahli, aku khawatir aku akan dibunuh oleh Sekte Hantu Misterius, dan kau, Putri Muda, akan jatuh ke tangan Sekte Hantu Misterius dan dimanfaatkan oleh mereka. Ah, aku tidak menyangka begitu. Suan Zijun terkejut, dan kemudian wajahnya dipenuhi ketakutan. Kamu akan tahu di masa mendatang. Zhao Kuo tersenyum dan mengangguk. Ia menyukai Putri Muda ini karena ia sangat sopan sejak kecil. Ia tahu untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Dibandingkan dengan Putri-Putri lain di Istana Pangeran Dingin, ia tampaknya bukan Putri Kandung Pangeran Dingin. Kereta itu dengan cepat melewati tumpukan abu putih. Wu Ling Shan diam-diam melihat keluar jendela, lalu segera mundur ke sudut, tidak berani menatap Ningki. Baru saja, setelah Suan Zijun bicara, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ningki mengulurkan tangannya keluar jendela, dan kemudian orang-orang dari Sekte Hantu Misterius terbunuh di tempat. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak akan memikirkan Ningki, tetapi setelah mengalami kejadian mengerikan malam itu, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa Ningki jelas bukan orang biasa. Dia tidak berani menceritakan penemuannya kepada pihak ketiga karena dia takut dengan cara Ningki. Dia hanya bisa menahan rasa takut dan tekanan itu sendirian. Sisa perjalanan berjalan tanpa kecelakaan. Ibu Kota Suan Zijun dengan gembira menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat tembok kota yang megah di kejauhan. Dia segera melambaikan tangan kepada Ningki dan berkata, Adik kecil, kemarilah dan lihat, ini adalah gerbang Suan Wu di ibu kota. Dulu aku sering bermain di tembok kota itu saat aku masih kecil. Ningki juga menjulurkan kepalanya untuk melihat, lalu mengangguk sedikit. Dia telah melihat kota semacam ini berkali-kali di alam Yin besar. Skalanya, mungkin tidak sebesar kekaisaran Kintang yang asli. Aku ingin tahu seberapa luas wilayah alam yang, di mana sekte-sekte yang dapat membuka jalan menuju alam Yin agung sesuka hati. Ningki merenung dalam hati. Baik Istana Ungu Murni maupun Gunung Awan Hijau, mereka mungkin adalah sekte kecil yang tidak berhasil. Para kultifator di tahap pembentukan pondasi dapat disebut sebagai yang teratas dan disebut kultifator hebat. Lalu dimanakah para tokoh terkemuka di alam Yang, yang disebut Dewa Sejati, tinggal? Ningki hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari informasi ini. Mungkin bahkan sekte surgawi seperti Istana Ungu Murni Gunung Awan Hijau tidak akan terlalu jelas. Ketika kereta memasuki kota, kereta itu dihentikan, tetapi Zhao Kuo hanya menunjukkan sebuah tanda, dan para prajurit membiarkan mereka pergi. Kereta itu melaju sepanjang jalan, dan Suan Zijun juga melihat keluar jendela dengan gembira, menghargai kemakmuran ibu kota. Tempat ini dan gerbang pembangunan besar hanyalah dua ekstrim. Yang satu makmur dan ramai, dan yang lainnya sangat sepi. Murid sekte luar lainnya yang dikirim oleh Kisun juga tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan melihat keluar jendela. Hanya Wu Lingshan yang sangat patuh dan tidak bergerak. Setelah Zhao Kuo melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menganggup diam-diam dalam hatinya. Para murid gerbang pengembangan besar masih memiliki beberapa standar. Baik itu Wu Lingshan atau Ningki, mereka berdua sangat tenang di matanya. Tidak lama kemudian, kereta itu akhirnya berhenti di depan sebuah halaman yang mewah. Di atas halaman, ada plakat berlapis emas dengan tiga kata besar, rumah pangeran dingin. Putri kecil, kami sudah pulang. Zhao Kuo tersenyum dan merasa sangat lega. Mereka akhirnya tiba di ibu kota dengan selamat. Kali ini, jika bukan karena bantuan-bantuan misterius itu, mereka semua mungkin sudah mati di tangan Liu Ji-win. Rumah pangeran dingin juga tampaknya telah menerima berita itu. Begitu kereta berhenti, seorang wanita keluar dengan sekelompok besar orang tua dan muda. 4.307 Ibu Suan Zi-jun turun dari kereta dan bergegas ke pelukan wanita itu. Coba saya lihat apakah berat badanmu sudah turun. Wanita itu dengan gembira berjongkok dan menatap Suan Zi-jun. Ningki, Wu Lingshan, dan murid luar perempuan lain dari puncak Yunju turun dari kereta dan diam-diam berdiri di samping. Wu Lingshan masih sangat hormat dan bahkan tidak berani menatap Ningki. Sang putri telah tumbuh jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih indah. Sejak dia mulai berlatih bela diri, temperamen sang putri benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia pasti akan menjadi pahlawan di masa depan. Tua dan muda di belakang wanita itu semua memuji. Tuan Zhao, terima kasih atas bantuanmu. Wanita itu menatap Suan Zi-jun selama belasan napas sebelum perlahan berdiri dan tersenyum pada Zhao Kuo. Tidak apa. Zhao Kuo tersenyum tipis. Untungnya, kali ini dia bisa kembali ke ibu kota dengan selamat. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi istri kedua dari pangeran yang keras kepala itu. Hei, benarkah begitu? Baru pada saat itulah wanita bangsawan itu menyadari kelompok Ningki, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Sebelum Zhao Kuo sempat memperkenalkan mereka, Suan Zi-jun berkata dengan penuh semangat, Ibu, ini adik laki-lakiku, Ning Suan, dari Ning Mansion di kota Yanxing. Ku dengar seseorang dari Ning Mansion telah memasuki gerbang surga dan sangat kuat. Rumah Ning di kota Yanxing. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Berita di negara Suan tidak tersebar luas, tetapi rumah pangeran yang keras kepala itu berbeda. Mereka dapat mengetahui berita terbaru setiap saat. Lima tahun yang lalu, banyak orang dengan akar spiritual muncul di negara Suan dalam semalam. Para jenius ini semuanya diterima oleh gerbang surga. Bahkan keluarga kerajaan negara Suan memiliki banyak. Namun, rasio ini sangat jarang di seluruh negara Suan. Bagaimana mungkin pangeran yang keras kepala itu tidak tahu bahwa Ning Mansion memiliki dua? Yang mengejutkan semua orang adalah seseorang dari Ning Mansion telah memasuki gerbang surga dan dibawa ke ibu kota oleh Suan Si Jun. Bukankah ini kesempatan yang bagus bagi pangeran yang keras kepala itu untuk berteman dengan Ning Mansion? Ning Suan memberi salam pada putri. Ning Ki membungkuk kepada wanita itu. Sikapnya yang tenang langsung membuat wanita bangsawan dan yang lainnya terkejut. Bahkan beberapa anak orang kaya dan berkuasa yang dibesarkan sejak kecil mungkin tidak bisa setenang Ning Ki saat menghadapi keluarga kerajaan negara Suan. Terlebih lagi, Ning Ki tidak tampak tua pada pandangan pertama, dia bahkan lebih muda dari Suan Si Jun. Sama-sama, kemarilah dan biarkan aku melihatnya dengan jelas. Wanita bangsawan itu tersenyum pada Ning Ki. Ning Ki terkejut, lalu perlahan berjalan di depan wanita bangsawan itu. Melihat ini, Wu Ling Shan buru-buru mengikutinya dengan ekspresi hormat. Melihat ini, kedudukan orang-orang pangeran dingin Ning Suan di gerbang perkembangan besar pasti tidak rendah, karena banyak dari mereka yang mencium jejak alam tubuh fana tingkat ketujuh dari tubuh Wu Ling Shan. Di gerbang pengembangan besar, meskipun bakatnya tidak menonjol, jika dia ditempatkan di dunia Jianghu, dia akan tetap menjadi favorit surga. Bagi gerbang pengembangan besar untuk mengirim keberadaan seperti itu untuk mengikutinya, jelas betapa tingginya posisi Tuan Mu dan Ning di gerbang pengembangan besar. Sebenarnya, Kisun mengirim Wu Ling Shan ke sini agar dia bisa mengikuti Suan Zijun, tetapi karena Wu Ling Shan takut pada Ning Ki, dia lupa apa yang seharusnya dia lakukan dan memperlakukan Ning Ki sebagai protagonis perjalanan ini. Tampan sekali, Zijun, apakah kamu membawa Tuan Mu dan Ning ke ibu kota untuk bermain? Wanita bangsawan itu memuji, lalu menatap Suan Zijun sambil tersenyum. Adik kecil baru saja datang ke gerbang pembangunan besar belum lama ini. Aku ingin mengajak adik kecil melihat kemakmuran ibu kota, dan juga tang hulu. Suan Zijun tersenyum dan mengangguk. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba tertawa. Nyonya kedua, mari kita masuk dulu. Zhao Kuo mengingatkan. Tuan Zhao benar, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Wanita bangsawan itu tersenyum dan mengangguk. Memasuki rumah pangeran dingin, Suan Zijun terus memperkenalkan Ning Ki. Zhao Kuo tiba-tiba melangkah maju dua langkah dan berbisik di belakang wanita bangsawan itu, Nyonya kedua, saat kami kembali kali ini, kami bertemu dengan seorang seniman bela diri dari Sekte Hantu Misterius. Sekte Hantu Misterius. Senyum di wajah wanita bangsawan itu tiba-tiba memudar sedikit, dan ekspresinya menjadi sedikit tegas. Setelah hening beberapa saat, dia berkata ringan, bagaimana Tuan Zhao menangani masalah ini. Sayang sekali, tapi kali ini aku bertemu Liu Jiuyin dari Sekte Hantu Misterius. Tidak hanya itu, dia juga membawa banyak seniman bela diri tingkat puncak alam tubuh Fana bersamanya. Jika bukan karena bantuan seorang ahli, aku khawatir aku tidak akan punya muka untuk kembali ke rumah besar. Zhao Kuo tersenyum pahit. Liu Jiuyin. Ada kilatan keterkejutan di mata wanita bangsawan itu. Dia mengira Zhao Kuo baru saja bertemu dengan seorang seniman bela diri biasa dari Sekte Hantu Misterius, dia tidak menyangka akan bertemu dengan iblis seperti itu. Bantuan dari seorang ahli. Ada sedikit keraguan di wajah wanita bangsawan itu. Zhao Kuo membisikkan apa yang terjadi, dan wanita bangsawan itu hanya merasakan ledakan ketakutan. Jika bukan karena ahli ini, bukankah putrinya akan berada dalam bahaya? Juga, mengapa Sekte Hantu Misterius ingin menyelinap ke perayaan ulang tahun janda permaisuri? Apa yang direncanakan oleh Sekte Hantu Misterius? Apakah mereka begitu sombong sehingga berani menyentuh keluarga kerajaan negara Suan? Bahkan jika Sekte Hantu Misterius mendapat dukungan dari Sekte Abadi, keluarga kerajaan negeri Suan pun demikian, dan latar belakang mereka jauh lebih kuat daripada Sekte Hantu Misterius. Hal inilah yang membuat wanita bangsawan itu sedikit bingung. Anda harus pergi dan memberitahu yang mulia tentang masalah ini. Wanita bangsawan itu berkata dengan suara berat, Sekte Hantu Misterius berani menyentuh keluarga kerajaan. Kali ini, kita harus memberi mereka pelajaran. Ya, Zhao Kuo mengangguk sedikit. Setelah dia pergi, wajah wanita bangsawan itu tiba-tiba menghilang, dan dia berkata kepada Suan Zijun sambil tersenyum, Zijun, aku akan pergi ke istana bersamamu untuk menemui janda permaisuri terlebih dahulu. Baiklah, baiklah, bisakah adik junior ikut denganmu? Suan Zijun cepat-cepat mengangguk. Tentu saja. Wanita bangsawan itu tersenyum. Kakak senior ke-9, aku lelah dan ingin beristirahat. Aku merasa sudah sedikit memahami teknik pengembangan Ki, jadi aku berencana untuk mengasingkan diri. Kata Ningki. Pengasingan. Suan Zijun tercengang. Teknik pengembangan Ki memerlukan pengasingan. Namun, dia tidak memikirkannya dan bertanya, adik, berapa lama kamu akan menyendiri? Sepuluh hari lagi adalah ulang tahun nenek. Tujuh hari sudah cukup. Kakak senior Wu dapat mengurus makananku selama periode ini. Ningki tersenyum. Wu Lingshan sedikit terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Baik-baik saja maka. Meskipun Suan Zijun sedikit kecewa, dia segera menjadi senang. Setelah wanita bangsawan itu mengatur akomodasi untuk Ningki dan yang lainnya, dia meninggalkan istana kerajaan bersama Suan Zijun dan pergi ke istana. Kakak senior Wu, dalam tujuh hari ini, jika ada makanan yang dikirim, kamu bisa memakannya sendiri. Tanpa izinku, jangan datang dan menggangguku. Apakah kamu mengerti? Ningki berkata dengan lemah. Ya saya mengerti. Wu Lingshan buru-buru menganggup dan kemudian melihat keluar. Adik Su tidak tahu apa-apa. Haruskah kita menyuruhnya pergi? Lakukan apa yang kamu mau. Ningki berkata dengan ringan. Setelah Wu Lingshan pergi, Ningki membuka panel atribut dan mengklik tanda plus. Pendirian yayasan selesai dengan hebat. Aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak. 4308 Senior Wu, Ning Suan sudah berada di ruangan ini selama tujuh hari. Dia bahkan tampaknya belum berada di tingkat pertama alam tubuh fisik. Mengapa dia menyendiri begitu lama? Su Ling sedikit terkejut. Sambil berbicara, dia ingin membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Melihat hal ini, Wu Lingshan segera berlari ke depannya dan menghentikannya. Dia berkata dengan tegas, jangan buka pintunya. Apa yang terjadi dengan kakak senior Wu? Su Ling terkejut. Wu Lingshan berkata dengan tenang, adik muda baru saja memasuki gerbang pengembangan besar, jadi wajar saja jika dia membiasakan diri dengan teknik pengembangan Qi. Jika kamu membuka pintu sekarang dan dia kebetulan mendapat pencerahan, bukankah itu akan hancur karena kamu? Pencerahan macam apa yang bisa ada di alam tubuh fisik, Su Ling bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Tidak lama kemudian, Su An Zijun berlari mendekat. Dia masih sedikit trauma dengan Wu Lingshan, tetapi sekarang setelah mereka berada di rumah pangeran dingin, dia menjadi jauh lebih berani. Kakak senior Wu, apakah adik junior sudah keluar dari pengasingannya? Su An Zijun bertanya. Sudah waktunya. Wu Lingshan tersenyum meminta maaf. Saat dia bicara, pintu terbuka. Adik kecil, mengapa kau menyendiri selama tujuh hari? Kita tidak akan tinggal lama di ibu kota kali ini. Kau sudah menyanyiakan tujuh hari. Jangan sia-siakan beberapa hari ke depan. Aku akan membawamu berkeliling jalan-jalan di ibu kota. Su An Zijun langsung mengeluh. Ningki tersenyum, mengangguk sedikit pada Wu Lingshan, lalu pergi bersama Su An Zijun. Melihat ini, Wu Lingshan dan Su Ling bergegas mengikutinya. Dalam tujuh hari ini, Ningki telah mencerna sepenuhnya kekuatan spiritual yang dibawa oleh tahap pembentukan fondasi. Kekuatan spiritualnya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat melimpah. Jika kekuatan spiritual tingkat pertama alam pemurnian Qi adalah satu poin, tingkat ke-sepuluh adalah seratus poin. Kekuatan spiritual Ningki saat ini sekitar 3.000 poin, sedangkan puncak normal alam pernafasan embryonik paling banyak memiliki dua poin. Sudah ada perbedaan besar antara keduanya. Bahkan jika dia tidak tahu cara terbang sekarang, mengandalkan kekuatan spiritualnya saja, terbang dalam waktu singkat bukanlah masalah besar. Paling tidak, dia bisa terbang dari ibu kota ke sekte pembangunan besar dalam satu tarikan napas. Seharusnya ada banyak barang antik di rumah pangeran dingin. Ada juga istana kekaisaran. Aku bisa menemukan kesempatan untuk menipu mereka beberapa hari ini. Meskipun sang putri muda bepergian secara rahasia, ia tetap harus ditemani oleh banyak orang. Selain Wu Ling Shan dan Su Ling yang mengikuti di belakang mereka, ada juga beberapa pengawal istana pangeran dingin yang diam-diam mengikuti mereka. Tidak jauh. Di sebuah restoran, seorang lelaki tua dengan ekspresi muram sedang duduk di dekat jendela. Pandangannya kebetulan jatuh pada Ningki dan lelaki tua yang baru saja keluar dari rumah pangeran austere. Di seberang lelaki tua itu duduk seorang pemuda. Pemuda itu tidak tampak sangat tua, tetapi ia memancarkan aura yang tidak terduga dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Saya mendengar bahwa putra Anda terbunuh. Apakah Anda punya petunjuk tentang sekte abadi mana yang melakukannya? Pria muda itu tersenyum. Orang tua itu mendengus dingin. Aku belum menemukan jawabannya, tapi begitu aku menemukannya, aku akan membuatmu membayarnya dengan darahmu. Kau harus tenang saja. Bagaimanapun, ini adalah sekte abadi. Meskipun sekte hantuyin di belakangmu dianggap luar biasa di antara sekte abadi di reruntuhan besar, kami tidak tahu banyak tentang metode sekte abadi. Jika kau melakukan kesalahan, kau mungkin akan menghancurkan sektemu. Pria muda itu tersenyum tipis. Aku tahu apa yang kulakukan. Namun kali ini, Zhao Kuo dari Istana Pangeran Dingin berani membunuh Liu Jiuyin. Aku ingin mendapatkan bunga dari mereka terlebih dahulu. Tatapan mata lelaki tua itu mengikuti Ningki dan Suan Zijun dengan saksama, dan sebagian besar tertuju pada Suan Zijun. Kali ini, orang-orang lembah jadeklir akan datang ke hari ulang tahun permaisuri negara Suan. Sekte abadi di belakangmu dan aku ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut teknik kultifasi lembah jadeklir. Jika kau merusak rencana kedua sekte abadi sebelum hari ulang tahun, aku khawatir kau tidak bisa lagi menduduki posisi ketua sekte. Ada nada peringatan dalam suara pemuda itu. Orang tua itu bersikap seolah-olah tidak mendengarnya. Masalah kedua sekte abadi sudah diatur. Kau dan aku hanya melakukan pekerjaan sampingan. Bahkan jika aku menangkap putri kecil dari istana pangeran dingin hari ini, itu tidak akan memengaruhi hari ulang tahun janda permaisuri. Sebaliknya, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk memeras pangeran dingin dan memeras sejumlah emas murni darinya. Kau dan aku memiliki ide yang sama. Dengan cukup banyak emas murni, kata-kata kita di depan sekte abadi akan cukup berbobot. Hahaha, tentu saja, orang-orang hebat berpikir sama. Pangeran dingin adalah pangeran terkaya dan terkuat di negara Suan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk meminta 500 ribu emas murni kali ini, kan? Pemuda itu mengubah sikapnya dan berkata sambil tersenyum. 600 ribu, 40 untukku dan 20 untukmu. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Mengapa hanya 20 untukku? Meskipun rumah merah tidak memiliki murid sebanyak sekte Suan Goul, namun semua murid rumah merah adalah elit. Ekspresi wajah pemuda itu berubah. Jika kau setuju, kita akan melakukannya bersama. Jika tidak, sekte Suan Goul akan mengambil putri kecil ini. Aku akan memberimu lima napas untuk mempertimbangkannya. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Setelah beberapa kali menarik nafas, pemuda itu mendesah pelan. 20. Sudut mulut lelaki tua itu melengkung ke atas dan jejak ejekan melintas di matanya. Kemudian, para pengawal Istana Pangeran Dingin di sekitar Ningki dan Suan Zijun menghilang satu per satu. Sayangnya, Suan Zijun tidak menyadari hal ini. Dia masih memegang tangan Ningki dan berjalan di antara kerumunan, melihat ke sana kemari. Wu Ling Shan dan Su Ling juga tidak menyadarinya. Keduanya tidak menyangka akan ada yang berani menyerang orang-orang di Istana Pangeran Dingin di ibu kota. Yang terakhir menurunkan kewaspadaannya, sementara yang pertama merasa bahwa dengan Ningki di dekatnya, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian, mereka berdua pingsan. Eh, di mana kakak senior Wu dan yang lainnya? Suan Zijun tiba-tiba melirik ke belakangnya, wajahnya menampakkan ekspresi aneh, mungkinkah aku tersesat? Iya, mereka harus hilang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sekelompok sosok diam-diam mendekati mereka. Singkirkan mereka. Dengan teriakan dingin, mereka berdua dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi dalam sekejap. Di sebuah rumah yang sunyi, sekelompok orang perlahan masuk. Salah satu dari mereka menjungkirkan karung di tangannya dan dua sosok tiba-tiba jatuh. Ningki jatuh terlebih dahulu, lalu dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menangkap Suan Zijun. Mengapa kamu membawa anak ini? Orang tua dan pemuda itu duduk tidak jauh dan sedikit mengernyit. Orang yang melakukan ini adalah seorang seniman bela diri dari sekte Suan Gol. Setelah mendengar ini, sedikit ketakutan muncul di wajahnya dan dia menundukkan kepalanya. Lupakan saja. Baiklah, dia juga dari perpustakaan yang menarik. Dia dari sekolah evolusi, jadi dia seharusnya bernilai emas murni. Pria muda itu tersenyum ringan. Adik muda, kita ada di mana? Suan Zijun sedikit bingung. Ketika dia melihat situasi di sekitarnya, sedikit rasa takut perlahan muncul di wajahnya. Mereka telah diculik. Kakak senior ke sembilan, jangan takut. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Eh, anak ini cukup berani. Pemuda itu melirik Ningki dan tersenyum. Nak, siapa namamu? Kenapa kamu tidak takut sama sekali? Orang yang akan meninggal tidak perlu tahu namaku. Ningki berkata dengan lembut. 4309. Seseorang akan meninggal. Para seniman bela diri dari sekte Suan Gui dan Menara Merah semuanya tertawa, tetapi mereka tidak berani bersuara. Kamu seorang seniman bela diri dari gerbang pengembangan besar, kan? Sepertinya posisimu di gerbang pembangunan besar tidak rendah. Apakah menurutmu seseorang dari gerbang pembangunan besar akan datang dan menyelamatkanmu? Atau akankah seseorang dari frigit Prince Mansion datang dan menyelamatkanmu? Pria muda itu berkata sambil tersenyum tipis. Ningki meliriknya, lalu menatap lelaki tua itu dan para seniman bela diri di sekitarnya. Ada seniman bela diri dari sekte Suan Gui, tetapi pemuda di depannya tampaknya bukan dari sekte Suan Gui. Suan Zijun mengumpulkan keberaniannya dan berkata, karena kamu tahu bahwa kami adalah murid gerbang pengembangan besar dan aku dari Istana Pangeran Dingin, mengapa kamu masih berani menculik kami? Ketika ayahku mengirim pasukannya, kalian semua akan mati. Mengapa tidak membiarkan kami pergi sekarang dan aku akan berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi? He he, lelaki tua itu perlahan berdiri dan tertawa aneh, serak seperti burung hantu. Rambut Suan Zijun berdiri tegak saat dia mendengar suara ini. Karena kami tahu bahwa kau adalah putri dari Istana Pangeran Dingin, maka kami ingin menangkapmu. Beberapa waktu lalu, Zhao Kuo dari Istana Pangeran Dingin membunuh tetua sekte Suan Gui milikku, Liu Jiwin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami akan menerima penghinaan ini? Orang tua itu tertawa muram. Suan, sekte Suan Gui, ekspresi Suan Zijun berubah beberapa kali. Tanpa sadar, dia memegang lengan Ningki, menunjukkan betapa gugupnya dia. Selama di gerbang pengembangan besar ini, dia mendengar tentang sekte Suan Gui dari Kisun. Sekte itu bukan hanya sekte iblis teratas di negara Suan, tetapi juga terus membunuh seniman bela diri yang saleh. Bahkan di gerbang pengembangan besar, banyak saudara dan saudari senior meninggal di tangan sekte Suan Gui. Dia mendengar bahwa para saudari senior itu meninggal dengan sangat menyedihkan. Tuan Luo, gunakan metode menara merahmu untuk mencari tahu dari mana anak ini berasal. Jika dia memiliki posisi luar biasa di gerbang pengembangan besar, itu akan menjadi rejeki nomplok. Orang tua itu melihat bahwa Suan Zijun terlalu takut untuk berbicara, jadi dia tersenyum pada pemuda itu. Menara Scarlet. Mata Ningki bergerak, dia belum pernah mendengar sekte seperti itu di dunia persilatan. Kemungkinan besar pihak lainnya bukan dari bangsa Suan. Mengapa kita perlu menggunakan metode menara merah untuk menghadapi bocah nakal seperti itu? Luo Yu tertawa pelan dan menunjuk ke arah seorang kultifator pavilion Scarlet di dekatnya. Pihak lain mengangguk sedikit dan perlahan berjalan ke arah Ningki dan Luo Yu. Suan Zijun tanpa sadar ingin mundur, tetapi mendapati Ningki telah mencengkeram lengannya. Kakak senior ke-9, tidak perlu mundur. Ini bukan masalah besar. Tutup saja matamu. Ningki tersenyum tipis. Tutup mataku. Apakah saya akan baik-baik saja jika saya menutup mata? Suan Zijun terkejut, tetapi saat ini, pihak lain sudah berjalan di depan mereka berdua. Suan Zijun sangat takut sehingga dia menutup matanya. Kau mendengar apa yang baru saja ku katakan. Katakan padaku, siapa kau dari sekte pembangunan agung? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga. Ahli bela diri menara Crimson ini tampak berusia dua puluhan. Dia wanita cantik, tetapi ekspresinya penuh dengan kedengkian dan ejekan. Seolah-olah orang-orang di depannya adalah dua domba yang tak berdaya. Tidak perlu bersusah payah. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk meraih udara dan memutarnya dengan lembut. Gelombang kekuatan spiritual tampaknya berubah menjadi telapak tangan raksasa, mencengkeram seniman bela diri menara Crimson dan memutarnya seperti gulungan adonan goreng. Semua tulang dan uratnya patah, dan darah menyembur kemana-mana. Namun, Ningki dan Suan Zijun sama sekali tidak ternoda. Mayat itu menarik kembali kekuatan spiritualnya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Suan Zijun terkejut dan tanpa sadar ingin membuka matanya. Kakak senior ke-9, jangan buka matamu. Ningki tersenyum dan mengingatkannya. Entah mengapa, Suan Zijun merasakan rasa aman yang tak dapat dijelaskan dan dengan patuh terus menutup matanya. Apa yang baru saja terjadi? Adik perempuan. Apa? Apa yang sedang terjadi? Baik itu sekte hantu misterius maupun seniman bela diri menara merah, mereka semua tercengang di tempat. Ekspresi wajahnya yang siap menyaksikan lelucon itu perlahan menghilang. Yang menggantikannya adalah keheranan, keterkejutan, dan sedikit ketidakpercayaan. Wajah pemimpin sekte hantu misterius dan Luoyu menunjukkan sedikit keterkejutan, dan mata mereka tanpa sadar menatap Ningki. Tapi, itu tidak mungkin, ahli macam apa yang sengaja mengaburkan masalah? Mata Luoyu melihat sekelilingnya dengan waspada. Ketua sekte hantu misterius juga melihat sekelilingnya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dari awal hingga akhir, mereka tidak menyangka bahwa seniman bela diri menara krimson dibunuh oleh Ningki. Kekuatan spiritual tidak terlihat. Selain para kultifator dari sekte kultifasi yang sama, orang biasa tidak akan dapat melihat keberadaannya. Para seniman bela diri sekte hantu misterius dan seniman bela diri menara krimson menghunus senjata mereka dan menatap ke sekeliling. Tunggu. Mata Luoyu tiba-tiba bergerak dan dia menatap Ningki. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kita akan mati? Penyerangnya mengikuti Anda ke sini. Siapa kamu? Mata pemimpin sekte goul misterius berkedip dan dia tiba-tiba bergerak mendekati tanah, menerkam ke arah Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Luoyu juga bereaksi dan tiba-tiba menyerbu ke arah Ningki. Kuncinya pasti anak misterius ini. Selama dia bisa mengendalikannya, orang yang bersembunyi di kegelapan pasti akan muncul. Pemimpin sekte hantu misterius muncul di hadapan Ningki dalam sekejap. Dengan senyum sinis di wajahnya, dia mengulurkan tangan untuk mencengkram leher Ningki. Namun, waktu tiba-tiba terasa melambat. Sebelum tangannya bisa meraih Ningki, Ningki sudah mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Memukul. Terdengar suara renyah. Kepala master sekte hantu misterius terlempar keluar dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Luoyu selangkah terlalu lambat dan kebetulan melihat pemandangan yang menakutkan ini. Dia bergegas menghentikan gerakannya yang meledak-ledak dan berguling ke arah yang berlawanan dalam keadaan yang menyedihkan. Sial. Kepala itu mendarat dengan keras di tanah dan memantul beberapa kali sebelum berpindah ke kaki seorang seniman bela diri sekte Goal Misterius. Seniman bela diri itu menundukkan kepalanya perlahan dan matanya kebetulan bertemu dengan mata pemimpin sektenya. Dia tiba-tiba gemetar dan kakinya menjadi lemas, hampir berlutut di tempat. Sekte, pemimpin sekte telah pergi. Itu dia, itu benar-benar dia. Luoyu berdiri dengan canggung dan menatap Ningki dengan kaget. Dia tidak salah lihat, Ningki lah yang melambaikan tangannya dan membunuh pemimpin sekte hantu misterius yang berada di alam pernapasan embryonik. Kakak senior kesembilan, tutup matamu dan ikuti aku. Ningki berkata pada Suan Zijun. Setelah berkata demikian, dia menarik Suan Zijun dan perlahan berjalan ke arah Luoyu. Luoyu tanpa sadar ingin mundur, tetapi ketika dia melihat ejekan di mata Ningki, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia punya firasat bahwa jika dia mundur, dia mungkin akan mati di tempat. Segera, Ningki membawa Suan Zijun dan melewati Luoyu. Luoyu tercengang. Dia melihat Ningki dengan lembut menekan leher Suan Zijun dan meletakkan Suan Zijun yang sedang tidur di kursi tempat mereka berdua duduk. Ningki perlahan berdiri dan menatap Luoyu. Dia tersenyum dan berkata, berlututlah dulu. 4310. Suara Ningki tidak terlalu keras, tetapi bagi Luoyu, suaranya hampir merobek gendang telinganya. Seolah-olah ada batang besi yang menusuk telinganya dan mengebor otaknya. Merasa pusing, lutut Luoyu melemah dan dia berlutut di tanah di tempat. Tuan menarah. Ekspresi ngeri tampak di mata para prajurit menarah merah. Kalian semua, berlututlah juga. Ningki memandang mereka dan tersenyum tipis. Mereka segera menikmati perlakuan yang sama seperti Luoyu. Satu persatu, mereka berlutut. Beberapa dari mereka berdarah dari tujuh lubang mereka dan berjuang di tanah. Setelah beberapa kali menarik nafas, Luoyu akhirnya bisa bernapas lega. Namun, sekarang, yang ada di hatinya hanyalah rasa takut. Tidak ada emosi lain. Seseorang dari Sekte Abadi, pasti seseorang dari Sekte Abadi. Liu Jiuin dari Sekte Hantu Misterius tidak mati di tangan Sao Kuo. Dia pasti mati di tangan pria kekanak-kanakan di depannya ini. Luoyu tidak percaya bahwa ini adalah wujud asli Ningki. Ia memikirkan legenda Sekte Abadi. Konon, ada orang-orang di Sekte Abadi yang memiliki wujud permanen. Mereka tidak akan terlihat tua bahkan setelah hidup selama 70 atau 80 tahun. Ia mungkin pernah bertemu dengan iblis tua seperti itu. Sen, senior, saya telah menyinggung Anda hari ini. Mohon maaf. Luoyu berlutut di tanah dan menekan kepalanya ke tanah. Dia tidak berani melihat ke atas. Katakan padaku, apa tujuanmu dan Sekte Hantu Misterius di ibu kota? Ningki tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu jujur, aku bisa mengampuni nyawamu. Tujuan, mata Luoyu berputar beberapa kali. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, Senior, kami diperintahkan oleh Sekte Hantu Kegelapan dan Guru Spiritual Taiking. Mereka berencana untuk menyergap para kultifator lembah giyok cerah selama ulang tahun permaisuri janda. Kami hanya melakukan beberapa pekerjaan sampingan dan mengurus tugas-tugas mereka. Kami tidak menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Sekte Hantu Gelap. Guru Spiritual Taiking. Mata Ningki sedikit menyipit. Aku belum lama berada di dunia ini. Apa latar belakang Sekte Hantu Kegelapan ini? Apa latar belakang Guru Spiritual Taiking itu? Sudah lama tidak berada di dunia ini. Hati Luoyu sedikit bergetar. Tepat seperti yang dipikirkannya, pihak lain pastilah seorang iblis tua dari dunia luar dengan cara yang sangat kuat. Menghadapi monster tua seperti itu, trik kecil apapun tidak ada gunanya. Garam yang dimakan pihak lain mungkin lebih banyak daripada nasi yang dimakannya. Apakah dia bisa bertahan hidup hari ini tergantung pada apakah kata-katanya bisa memuaskan pihak lain atau tidak? Memikirkan hal ini, Luoyu berkata dengan suara rendah, Senior, Sekte Hantu Kegelapan adalah salah satu dari tiga sekte teratas di reruntuhan besar. Pemimpin sektanya adalah seorang kultifator pembentukan fondasi yang sempurna. Kali ini, orang yang bertanggung jawab adalah sesepuh lain dari Sekte Hantu Yin yang berada di tahap awal pembentukan fondasi. Guru spiritual Tai King adalah pengkhianat lembah jade klir yang juga berada di tahap awal pembentukan fondasi. Kali ini, mereka bersekongkol untuk memusnahkan Sekte Nomor Satu Reruntuhan Besar, Lembah Jade Klir, dalam satu gerakan untuk para kultifator yang datang ke Kekaisaran Suan untuk memberi selamat kepada janda permaisuri pada hari ulang tahunnya. Setelah berbicara sebentar-sebentar selama kurang dari satu jam, Ningki akhirnya mengetahui tempat seperti apa reruntuhan besar itu dari mulut Luoyu. Reruntuhan besar itu luas dan memiliki total 13 negara dengan berbagai ukuran. Bangsa Suan hanyalah salah satu dari mereka, dan kekuatan nasionalnya dianggap sangat lemah. Namun, ketiga belas bangsa ini semuanya memiliki jejak Sekte Abadi di belakang mereka, dan mereka disembak oleh mereka. Klir Jade Valley adalah nomor satu di Great Ruins dan menikmati persembahan dari empat negara. Sekte Hantu Yin juga menikmati persembahan dari tiga negara. Sekte seperti Gunung Awan Hijau dan Istana Ungu Murni tidak memenuhi syarat untuk menikmati persembahan negara. Apakah guru spiritual Tai King dan kultifator pendirian yayasan Sekte Hantu Yin juga ada di ibu kota sekarang? Ningki berkata dengan ringan. Iya. Luoyu mengangguk. Aku tahu di mana mereka tinggal. Apakah mereka tahu apa yang akan kamu lakukan hari ini? Ningki tersenyum. Aku tidak tahu. Begitu Luoyu selesai berbicara, wajahnya langsung berubah pucat. Jawaban ini tampaknya telah mengirim dirinya ke jalan buntu. Di mana kita? Wu Lingshan dan Su Ling terbangun di gang terpencil. Kemudian, Wu Lingshan tiba-tiba melompat. Dia ingat apa yang telah terjadi. Mereka berdua dibawa pergi oleh seseorang. Itu tidak mungkin. Wu Lingshan bergumam pada dirinya sendiri. Su Ling menyentuh bagian belakang lehernya, wajahnya memucat. Kakak senior Wu, mereka berdua. Mereka berdua tersesat di bawah hidung mereka. Pihak lain bisa saja menjatuhkan mereka, yang berarti mereka tidak datang dengan niat baik. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, Ki Sun, ayo pergi. Sebuah suara datang dari belakang Wu Lingshan. Wu Lingshan dan Suan Zijun segera berbalik dan melihat Ningki berdiri di belakang mereka dengan Suan Zijun yang kebingungan. Adik Suan, bukankah kamu, Su Ling terkejut? Di luar masih agak berbahaya. Mari kita kembali ke kediaman pangeran dingin dulu. Ningki berkata dengan ringan. Ya ya ya. Wu Lingshan cepat-cepat menganggup, tetapi dalam hatinya, dia diam-diam memikirkan apa yang akan terjadi pada orang-orang yang menculik mereka berdua. Di halaman yang terpencil, karena bau darah yang tercium begitu kuat, hal itu langsung membuat para polisi yang berpatroli menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika mereka mendobrak pintu, mereka melihat pemandangan neraka di bumi. Seluruh halaman dipenuhi mayat, tidak ada satupun orang yang hidup. Paling banyak, ada lebih dari seratus mayat. Huang, polisi Huang, orang-orang ini adalah seniman bela diri dari Sekte Hantu Misterius, salah satu polisi tergagap. Polisi Huang, yang terkejut, segera tersadar. Ketika dia melihat lebih dekat, dia segera menarik napas dalam-dalam. Meskipun sekelompok mayat itu berpakaian berbeda, tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan seragam Sekte Hantu Misterius. Namun, dia masih bisa mengenali beberapa dari mereka meskipun mereka telah menjadi abu. Mereka adalah seniman bela diri dari Sekte Hantu Misterius yang masih masuk dalam daftar orang yang dicari oleh Bang Sasuan. Namun, seniman bela diri di tingkat ke-10 alam tubuh fisik ini telah berubah menjadi mayat seperti anjing mati. Ada banyak mayat serupa. Apa yang terjadi di sini? Polisi Huang, ini adalah jasa yang besar. Meskipun kita tidak membunuh orang-orang ini, asalkan kita melaporkannya, kita pasti akan diberi hadiah. Entah pendekar pedang mana yang melakukan hal ini, namun mampu membunuh begitu banyak orang tanpa ketahuan, cara seperti ini terlalu kuat. Kalau saja hidungku tidak sensitif, kami pasti sudah berjalan ke sana sekarang. Jangan ingatkan aku, aku akan melaporkan kebaikannya kepadamu. Polisi Huang memutar matanya. Pada saat yang sama. Kediaman pangeran dingin. Sekelompok penjaga menundukkan kepala dan berlutut di depannya kedua pangeran dingin. Dua orang yang masih hidup. Aku memintamu untuk mengawasi mereka, tapi kalian malah pingsan. Nyonya kedua mendesah pelan. Orang hina ini bersalah. Wajah para penjaga dipenuhi dengan rasa bersalah, dan dahi mereka meneteskan keringat dingin. Pada saat ini, Zhao Kuo bergegas mendekat. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan suara rendah, kami telah mencari kemana-mana, tetapi tidak ada jejak. Teruskan pencarian. Cahaya dingin melintas di mata nyonya kedua. Siapapun yang berani menyentuh putriku, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Putri muda kembali. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Nyonya kedua dan Zhao Kuo saling berpandangan. Suan Zijun sudah kembali.